Intro Tiba saatnya kita saksikan bersama-sama Acara kesayangan anak Indonesia Tanyakan tentang apa saja yang ingin kau tahu Kepada ustaz dan ustazah Ya budaya, ya budaya Yuk kita nyanyi bergembira bersama Ya budaya, ya budaya Saatnya buah hati bertanya Intro Tiba saatnya kita saksikan bersama-sama Acara kesayangan anak Indonesia Tanyakan tentang apa saja yang ingin kau tahu Kepada ustaz dan ustazah Ya budaya, ya budaya Yuk kita nyanyi bergembira bersama Ya budaya, ya budaya Saatnya buah hati bertanya Ya budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Wa salatu wassalam ala asyrafil ambiyai warmushalin Wa ala alihi wa sepihi ajibmai Hai sahabat punaya Apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat dan julia Bahagia sekali Amel dapat bertemu dengan sahabat punaya kembali Dan Amel gak sendirian nih Amel ditemani oleh Kak Mona dan Kak Naya Tema ya Bu Naya kali ini adalah maafin gak ya di acara Ya Bu Naya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur Kak Mona, Kak Naya, Amel lagi benci banget nih sama teman Amel Benci banget Emangnya teman Amel kenapa? Dia selalu ngejulitin Amel Emang gak enak sih kalau diculitin Ya, dimaafin aja Amel Amel udah maafin, cuma tetep diulangin Tuh, apalagi selalu diulangin Yang sabar ya Amel Amel sudah sabar dan mengalah Kak Tuh kan, apalagi sudah sabar dan mengalah Mona, kamu itu jangan jadi koper gitu dong Naya, aku kan cuma ingin belain Amel Terus sampe harus gimana dong Kak? Hmm, gini aja Bagaimana kalau kita tanya ke Ustadzah Malah? Oke, kalau itu aku setuju kita tanya ke Ustadzah Malah Mona, Mona Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar semua? Alhamdulillah Baik Mbak Amel sehat? Mbak Amel sehat? Lagi ngobrolin apa? Apa pengertian dari maaf dan memaafkan? Baik Mbak Amel Maaf dan memaafkan Bahkan kita manusia itu berpotensi untuk salah Ya kan Kalau orang Jawa bilang bahkan manusia atau menungso Ya Manusia bahasa Indonesia kalau orang Jawa bilang menungso Menang-menang gawe duso Nah orang Jawa itu sukanya kan kayak gitu ya Di apa dimaknai, difilosofikan setiap kata Nah maka manusia yang berpotensi untuk berbuat dosa atau salah Ini hanya bisa kesalahan dan dosa itu kita bersihkan Kita hilangkan dengan cara meminta maaf Dan memaafkan itu apa? Ya tentu saja kita menghilangkan segala sesuatu yang menjanggal Yang ngedongkol di hati kita Ya jadi kita hilangkan itu Rasa sakit hati kita Kita lapangkan hati kita Maka saat itulah kita yang namanya memaafkan Begitu Mbak Amel Terima kasih Ustazah Mala Ada keselabannya Oh iya ini Amel punya teman namanya Kak Mona Dia mau bertanya Ustazah Silahkan Kak Mona Terima kasih Amel Ustazah Mala Mala juga ingin bertanya Iya Mbak Mona Bagaimana maaf dan memaafkan dalam agama Islam Maaf dan memaafkan dalam agama Islam Baik Islam tentu saja agama yang lemah lembut Agama yang menenteramkan Maka agama Islam tidak pernah mengajarkan untuk Agar umatnya itu menyimpan dendam Atau tidak memaafkan kesalahan orang lain Dalam surah Ali Imran Itu disebutkan A'udhubillahirrahmanirrahim Ayat 133-134 Wasari'u ila maafiratim min rabbikum wa jannatin aruduhas samawatu wal arudu u'iddat lil muttaqin Bersegeralah Bersegeralah Cepat-cepatlah Untuk apa? Menggapai Baufiroh ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita sudah mendapatkan baufiroh ampunan Allah Kemudian apa pahalanya? Apa yang kita dapatkan? Wa jannatin dan surga Jadi kalau sudah dapat ampunan Allah Maka kita mendapatkan surga Bercepat-cepatlah Bersegeralah untuk meraih ampunan dan surga Allah Yang surga itu luasnya seperti langit dan bumi Bayangkan Langit dan bumi Pernah kita mengukurnya? Belum Membayangkannya saja Masya Allah Wa'iddat lil muttaqin Untuk siapa? Langit Apa namanya? Surga yang luasnya selangit Seluas langit dan bumi Untuk siapa? Lil muttaqin Untuk orang-orang yang bertakwa Siapa Mbak Amel? Yang bertakwa Nah pertanyaannya siapa orang yang bertakwa itu? Ya Rasulullah Ya Allah Gitu kan Maka lanjutan ayat tersebut Alladzina yunfiquna fissarra'i Wa dharrai Wa al-kazimina al-ghaidha Wa al-afina an-innas Wallahu yuhibbul muhsinin Allah Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Yang bersedekah Ya saat lapang dan sempit Kemudian dia yang mampu menahan amarah Siapa yang suka amarah nih? Mamel ngantuk ya Baik Dan satu lagi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain Jadi besar sekali pahalanya dan jaminan Allah Kalau kita mau memaafkan apa tadi? Diberikan Allah ampunan dan surga yang luasnya Luas langit dan bulu Begitu Mbak Mona Terima kasih Ustada Mala Sama-sama Oh iya Ustada Ini Amel juga punya temen lagi Namanya Kak Naya Dia juga mau bertanya Ustada Silahkan Kak Naya Terima kasih Amel Ustada Mala Naya juga ingin bertanya ya Boleh Naya Apakah berdosa Kalau kita tidak memberikan maaf Karena sudah telah jurbenci dengan kesalahannya? Masya Allah Astagfirullah Kita harus banyak beristighfar Kita tidak memberikan maaf Apakah dosa? Ya tentu saja Janganlah itu perbuatan yang buruk Ya kira-kira nih Kalau kita punya salah Mbak Amel, Mbak Mona, Mbak Naya Punya salah gak? Punya Punya dosa gak? Punya Kalau berbuat dosa nih Sahabatnya Bunaya di rumah Kira-kira satu tahun sekali Apa sebulan sekali? Setiap hari Setiap hari Masya Allah Nah kita aja banyak salah gitu kan Tidak hanya kepada orang tua Mungkin ya Kepada teman Kepada guru kita Bahkan kepada Allah Kira-kira kalau kita salah Menyesal Merasa bersalah Minta maaf Gak dimaafkan Gimana rasanya? Sakit hati Sakit hati Sakit hati Sedih ya kan? Ya Allah padahal aku sudah minta maaf loh Aku sudah merasa bersalah Aku sudah menyesal Kok gak dimaafin sih? Terus ke pikiran gitu kan? Maka kita jangan begitu Ketika ada orang lain meminta maaf kepada kita Seyukyanya Sebaiknya Ya sudah lah kita maafkan Toh Allah subhanahu wa ta'ala juga Ghafur rahim Maha pengampun Maha pemaaf Ya Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyimpan dendam Tidak mau memaafkan orang lain Alhamdulillah Begitu Mbak Naya Terima kasih Ustaz Sama-sama Nah sahabat Mbak Naya Masih banyak pertanyaan menarik dan penting lainnya loh Penasaran? Makanya jangan kemana-mana Kami kembali setelah pesan-pesan berikut Tetap stay tune di acara Ya Mbak Naya Saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur Eh tapi sebelum itu kita saksikan dulu penampilan teman kita Abu Qari dari SD Al-Khairia 2 Surabaya Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Salamullah 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 Abib bilhadi rasulullah Rasulullah Wa kul mujahidin lillah Di ahil badari ya Allah Salamullah 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 Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Alayatim, habibullah Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah Al-Hadiyah, salamullah Al-Hadiyah, salamullah Al-Hadiyah, salamullah Amel ingin melanjutkan pertanyaan Ini pertanyaan kedua Amel Lebih mulia mana sih Antara meminta maaf Atau memberi maaf Iya bagus sekali tuh pertanyaannya Kira-kira yang mana nih Mbak Naya sama Mbak Mona Bagus mana Meminta maaf Kalau Mbak Mona Meminta maaf Minta maaf Minta maaf idem ya Baik jadi kita Meminta maaf Itu tidak membuat kita hina Memberi maaf Tidak membuat kita bangga Tetapi saling memaafkan Yang membuat kita mulia Ya Rasulullah salallahu alaihi wa alaihi wa salam Juga Seorang rasul Gitu kan Seorang pimpinan Bahkan tidak hanya Satu negara Pemimpin umat Di seluruh dunia Umat Islam Tetapi beliau rela Untuk memberi naaf Jadi mana yang lebih mulia Dua-duanya Ya kan Memberi maaf Memang tidak mudah Sampai kadang kita bicara begini ngomongnya Kalau aku memaafkan sih mudah Tapi mengingat Kesalahanmu Itu tidak akan Waduh Jangan sampai ya Jadi tetap Ayo kita berendah hati Jadi kita meminta maaf Itu jangan hanya ketika kita merasa bersalah saja Bahkan Walaupun terkadang kita Sedikit Salah ya Bahkan ketika kita tidak salah pun tidak masalah Kita rendah hati Melapangkan dada kita Untuk rela Meminta maaf Kepada siapapun Terlebih kepada orang tua dan guru kita Ya Dengan begitu insya Allah Hati kita plong Hati kita lega Tidak ada dusta Di antara kita Begitu ya Begitu Oke Mbak Mona Mbak Amel Terima kasih Ustazah Mala Ini Kak Mona juga mau bertanyaan lagi Ustazah Silahkan Kak Mona Terima kasih Amel Ustazah Mala Mona ingin bertanya lagi ya Boleh Bagaimana caranya agar tidak gengsi ketika meminta maaf Gimana kalau? Biar tidak gengsi saat meminta maaf Tidak gengsi ketika meminta maaf Baik Memang ya Itu tadi Ustazah Mala sampaikan Kalau kita mau minta maaf itu kadang berat Gengsi Percuma Apa namanya Aku duluan yang minta maaf selalu Tapi tidak dimaafkan Atau dia tetap aja kayak gitu Gitu ya Gengsi Dia yang salah kok Aku gak salah Kenapa aku yang harus minta maaf Nah ini gengsi Jangan Maka tadi Ustazah Mala juga sudah bilang Bahkan Rasulullah SAW saja gitu kan Sampai memaafkan Ya Memaafkan Ada satu kisah kan Siapa Rasulullah menyuapin orang yang buta Ya kan Nah Padahal Orang buta itu sambil disuapin Rasulullah dengan nikmatnya Tetapi dia tidak tahu siapa yang menyuapin itu Dan bahkan dia mencemo'o, mencelah, menghina Rasulullah SAW Coba bayangkan Kita memberi sesuatu kepada orang Tapi dia tidak berterima kasih Malah justru Menghina kita Apa yang kita lakukan Gemes ya Ya Allah Orang ini gak mau terima kasih Malah Sudah untung aku turun kasih kamu Gitu kan ya Tapi Rasulullah tidak Rasulullah memaafkan Ya Masya Allah Bahkan Saidina Abu Bakar Rasulullah SAW Ketika beliau wafat Ketika Rasulullah pasca wafatnya Saidina Abu Bakar Menggantikan posisi Rasulullah itu Untuk menyuapinnya Perlahan Tetapi yang dirasakan si buta tadi apa Ternyata suapan Ini kok tidak Senikmat Yang saya rasakan ketika Sebelumnya ya Sepertinya kamu orang yang beda Kata Si pengomis yang buta itu Dan dikatakan bahwa Ya memang saya bukan orang yang biasanya Saya Abu Bakar As-Siddiq Dan biasanya adalah Rasulullah Yang selama ini kamu hina Selama ini kamu caci maki Masya Allah Rasulullah tidak membalasnya dengan apapun Maka kita pun Jangan enggan untuk meminta maaf Dan memaafkan orang lain Begitu ya Mbak Mona Bye Terima kasih Ustazah Mala Sama-sama Ini Kak Naya juga mau bertanya lagi Ustazah Silahkan Kak Naya Terima kasih Amel Ustazah Mala Naya juga mau bertanya lagi ya Bagaimana kalau kita sudah minta maaf Tapi tidak dimaafin Nah sudah minta maaf Tapi tidak dimaafin Ya sudah Yang penting urusan kita Dengan hubungan Habluminan Nas Ya kan Kalau kita punya salah Kita harus meminta maaf Sebab nanti di akhirat Itu pernah Rasulullah Saat berkumpul dengan sahabat seperti ini Para sahabat bertanya ya Rasul Rasulullah bertanya Wahai sahabatku Taukah kalian siapa orang yang rugi Orang yang bangkrut Sahabat bertanya Al-Muflis Mereka yang tidak punya harta Yang tidak punya Mal Tidak punya dirham Walah dirham walah mata Tetapi apa kata Rasulullah Orang yang bangkrut Orang yang rugi itu Bukan orang Yang seperti itu Tetapi dia yang nantinya Datang di akhirat Bertemu dengan Allah Dengan membawa pahala sholat Pahala zakat Pahala puasa Dan sebagainya Tetapi semuanya Habis kosong Di mata Allah Subhanahu Mata Allah Itu orang yang rugi Kenapa? Karena ketika di dunia Dia pernah Menyakiti hati orang Lain Belum sempat meminta maaf Dan memaafkan Tetapi sudah Kedahuluan dia Meninggal dunia Maka tidak masalah Kita yang penting Urusan hakul adam Kita sudah meminta Urusan dia Mau maafkan atau tidak Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jangan sampai kita menjadi Golongan orang-orang yang Bangkrut Atau rugi Ya Sudah payah-payah kita Sholat Sudah payah kita puasa Tetapi pahalanya Hilang Kenapa? Karena diminta Diambil oleh orang Yang kita sakiti hatinya Begitu Mbak Naya Terima kasih Ustaz Malam Sama-sama Alhamdulillah Akhirnya kita jadi tahu Tentang maafin gak ya Dan di segmen selanjutnya Amin lah kau nanti ke lagu Dengan judul Sang Pemaaf Penasalan kan? Makanya jangan kemana-mana Kami kembali setelah Pesan-pesan berikut Tetap bergabung di acara Ya Bunaya Saatnya buah hati bertanya Di TVRI Jawa Timur Ya Bunaya Ya Bunaya Saatnya buah hati bertanya Ya Bunaya Masih bersama Ya Bunaya Saatnya buah hati bertanya Di TVRI Jawa Timur Oke untuk Ustaz Malam Silahkan memberikan kesimpulan Dari tema Ya Bunaya Kali ini Silahkan Ustaz Malam Baik terima kasih Mbak Mel Semuanya Mbak Mel Mamona dan Mbak Naya Dan pemirsa Ya Bunaya Dimanapun berada Yang menyaksikan Alhamdulillah hari ini Kita belajar tentang maaf Dan memaafkan Setiap manusia tidak lepas Dari yang namanya Salah dan dosa Baik disengaja maupun tidak Baik kesalahan ucapan Kesalahan tingkah laku kita Sikap kita pasti pernah menyinggung Atau tidak berkenan di hati orang lain Maka sebaiknya Seyukyanya Ayo kita saling memaafkan Jadi satu kalimat tadi ya Jadi kita meminta maaf Tidak menjadikan kita hina Kita memberi maaf Jangan membuat kita bangga Tetapi saling memaafkan Insya Allah yang menjadikan kita mulia Mudah-mudahan dengan kita Ikhlas Merelakan hati Merendahkan hati Dan melapangkan dada kita Untuk mengikhlaskan Kesalahan Orang lain terhadap kita Dan kita juga rela meminta maaf Maka dengan itu hati kita bersih Hati kita sudah kembali suci Ya kan Dan kita akan Lebih nikmat Untuk melakukan Hal-hal Yang kita kerjakan Dan tentunya kita akan meraih Ampunan Allah Kemudian Meraih jannah Atau surga Allah Yang luasnya Berapa tadi? Seluas Langit dan Bumi Amin Ya Rabbal Alamin Sudah malah juga minta maaf ya Kalau ada salahnya Baik Terima kasih Sudah malah Atas kesimpulan Dan jawaban Yang Sudah malah berikan Semoga Bisa bermanfaat Bagi kita semua Yang ada di studio Serta seluruh sahabat bunaya Yang di rumah Amin Oh ya Sahabat bunaya Sesuai yang di Amel Amel akan menandikan lagu Dengan judul Sang Pemaaf Serta seluruh sahabat bunaya 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 Memang berat hati Di saat disakiti Untuk memaafkan Sebuah kesalahan Walaupun sanggup untuk Membalasnya kita Lapang dada Memaafkan Dan tak ada dendam Sang pemaaf Dicintai Allah Dipuliakan Diampuni Allah Rasulullah Serta seluruh sahabat bunaya Umat yang beriman Saling maaf Memaafkan Sang Pemaaf Dicintai Allah Dimuliakan, diapuni Allah Rasulullah Pakutan, umat yang beriman Saling maaf, memaafkan Saling maaf, memaafkan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah! Tiba saatnya kita saksikan bersama-sama Acara kesayangan anak Indonesia Tanyakan tentang apa saja yang ingin kau tahu Kepada ustaz dan ustazah Ya Udaya, Ya Udaya Yuk kita nyanyi bergembira bersama Ya Udaya, Ya Udaya Saatnya buah hati bertanya Tiba saatnya kita saksikan bersama-sama Acara kesayangan anak Indonesia Tanyakan tentang apa saja yang ingin kau tahu Kepada ustaz dan ustazah Ya Udaya, Ya Udaya Yuk kita nyanyi bergembira bersama Ya Udaya, Ya Udaya Saatnya buah hati bertanya Ya Udaya